KOMPETISI LIGA SATU MUSIM-MUSIM DEPAN BERUBAH FORMAT Salah satunya mengenai pembatasan pemain naturalisasi bagi setiap klub, hal tersebut dibahas dalam kegiatan sarasehan sepak bola Indonesia yang digelar PSSI di Surabaya beberapa hari lalu. Dalam acara tersebut, mayoritas suara memilih untuk membatasi kuota pemain naturalisasi bagi setiap tim. Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, mengkonfirmasi bahwa mayoritas klub yang menghadiri acara sarasehan PSSI telah sepakat untuk membatasi kuota pemain naturalisasi. Bahkan kesepakatan tersebut berbunyi bahwa setiap tim dapat memiliki pemain naturalisasi maksimal 2 pemain, apabila regulasi ini ditetapkan pada musim depan. Maka Persib harus melepas salah satu pemain naturalisasinya. Sebab, Maung Bandung musim ini diperkuat oleh 3 pemain naturalisasi, yakni Ezra Walian, Mark Klok, dan Victor Ibonevo, karena mayoritas klub setuju dengan regulasi 2 pemain naturalisasi, Persib akan cari solusi terkait situasi itu, selain mengubah format penggunaan pemain naturalisasi, kompetisi Liga 1 musim depan, juga rencananya akan mengubah regulasi pemain asing. Seperti yang sudah disepakati dalam acara sarasehan PSSI, bahwa mayoritas tim telah sepakat untuk mengubah kuota penggunaan pemain asing menjadi 5 pemain, sebelumnya, di Liga 1 musim ini, regulasi penggunaan pemain asing adalah 4 pemain, termasuk minimal 1 pemain asing dari negara kawasan Asia. Menurutnya, dengan penambahan jumlah pemain asing di setiap klub akan memberikan dampak positif bagi setiap tim. Selain akan menambah sengitnya kompetisi, penambahan kuota pemain asing juga akan menyesuaikan regulasi ketika salah satu tim lolos untuk tampil di level Asia, sehingga tim tersebut dapat memanfaatkan regulasi tersebut karena sudah digunakan sebelumnya di kompetisi domestik. Menurutnya, dengan perubahan regulasi, setiap tim yang berlaga di level Asia dapat meningkatkan persaingan dengan memenuhi regulasi tersebut. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!